Assalamualaikum halo semua ketemu lagi di Dapur Cinca seperti biasa aku akan share resep masak mudah rasawa ini sayur yang gampang banget ya cara membuatnya dan yang pastinya cepat kita nggak perlu lama-lama kalau kalian buru-buru kalian bisa masak ini aja nah hari ini aku beli enam buah tahu kuning kalau teman-teman punya tahu putih itu bisa ya kemudian ini ada sayur kucai ini sebanyak dua ikat kecil ini udah aku cuci bersih cucinya harus benar-benar bersih ya satu persatu kemudian untuk bumbunya ini ada enam buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit setengah buah tomat satu bungkus terasi 5 butir bawang merah dan dua siung bawang putih ini bumbunya mau aku halusin ya kemudian kita bisa potong tahunya jadi empat bagian oke ini udah kemudian kita bisa potong sayur kucainya seperti ini ini aku potong jadi empat bagian nah ini bumbunya semua sudah halus ya lalu kita bisa siapkan minyak panas kita mau tumis bumbunya dulu nah ini kita tumis sampai harum dan sampai matang ya bumbunya masukin garam seperempat sendok makan kemudian gula pasir seperempat sendok makan juga nah ini kita tumis sampai benar-benar matang bumbunya lalu kita bisa masukkan tahunya ini tahunya nggak aku goreng ya jadi langsung aku masak nah ini iri minyak goreng ya kita nggak usah goreng tahunya dulu oke aku mau tambahkan air sebanyak 300 ml nah ini udah mendidih kita bisa masukkan sayur kucainya nah jadi kalau teman-teman nggak sempat lama-lama di dapur atau lagi buru-buru bisa dicoba menu sayur kucai tahu ini ini enak banget dan ini udah rasanya udah ada pedas dan gurih ya jadi temannya bisa pakai telur dadar atau ikan goreng aja atau tempe goreng ini udah enak banget loh ya tahunya juga nggak aku goreng jadi tahunya itu lembut sayurnya juga lembut ini enak banget pokoknya kalian harus cobain nah ini udah mendidih sayur kucainya juga udah layu kita bisa matikan apinya jadi nggak perlu lama-lama masaknya ya karena sayur nah sudah selesai masakan kita hari ini tumis sayur kucai tahu semoga masakan ini bisa menjadi referensi tambahan menu di dapur teman-teman semua ya oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa aku selalu minta terima kasih assalamualaikum